Bab, 189. Ayah, kamu gak bisa beralasan di depan Oma. Kamu tahu Oma kamu bagaimana. Lebih baik kamu minta maaf daripada Oma semakin marah, bisik Yura, kepada putrinya. Jadi, kesimpulannya, Ayana sebenarnya mencintai Dennis karena ingin memiliki. Duh, emang bahaya ipar modelan opor kayak gini, celetuk Raka. Kamu diam, Raka, tegur Oma Farah. Raka langsung mingkem. Maaf, Oma. Yuan memberikan peringatan melalui kedua matanya agar anaknya itu diam. Raka tentu langsung diam seraya menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ingin meminta maaf kepada ayahnya, tapi dia sudah tidak berani untuk bicara. Sangat tidak beretika, Ayana, seorang adik terutama adik sepupu mempunyai perasaan lebih ke kakak sepupunya. Apalagi, kamu dan Dennis menurut agama itu seapabila menikah, sambung Oma Farah. Halisa langsung menunduk, rasanya, dia ingin pulang saja, tapi Dennis terus menatapnya sejak tadi. Dia sama sekali tidak mengalihkan pandangan dari Halisa dengan kedua tangan merangkul teguh kedua bahu. Halisa. Aku milikmu, bisik Dennis, mengingatkan Halisa agar tidak terlalu sakit hati mendengar kenyataan yang ada. Maaf. Oma, mungkin ini kesalahan kak Dennis juga. Dia dulu sering memberikan perhatian lebih ke aku, jawab Ayana. Dennis langsung menatap tajam. Aku gak pernah perhatian sama kamu. Kamu yang suka caper. Kalau aku pernah peduli, mungkin waktu itu usiaku di bawah 12 tahun. Jangan bohong, kak Dennis. Ini kejadiannya waktu kamu sudah kuliah. Kamu sangat suka melihatku. Berpenampilan terbuka. Bahkan, kamu yang memintaku dan selalu memujiku setelah melalukannya, karena katamu kamu selalu puas setelah melihatku seperti itu. Berengsek. Loga usah fitnah gue sejauh itu. Bentak Dennis, langsung berdiri dan mendatangi Ayana. Namun, Yuda langsung menahan anaknya. Alda langsung menghampiri Halisa yang menahan air mata mendengar semuanya. Gue gak fitnah, kak Dennis. Emang lo dari dulu selalu suka gue nyosor ke lo, kan? Bahkan, di semester 1, lo pernah ngajak gue ngelakuin yang melanggar batas. Karena gue gak mau, lo malah mudah kepancing sama. Cewek lain, mungkin, karena lo gak bisa nahan nafsu ke gue makanya lo lampiaskan saat itu juga. Itu sebabnya gue jadi cinta sama lo. B-I-T-C-H Demi. Ah. Mama, perutku, Jerit Halisa, meremas perutnya. Sayang, kamu kenapa? Alda langsung panik. Dennis segera menghampiri Halisa. Tenangkan diri kamu, Halisa. Apa yang dia katakan itu tidak benar. Demi Allah, aku gak pernah seperti itu. Demi Allah. Ini aku bersumpah di depan kamu. Halisa, selama ini, aku jujur tentang semuanya ke kamu. Dari hal kecil sampai hal paling memalukan, aku terang-terangan mengatakan itu ke kamu. Tidak mungkin hal yang seperti ini aku sembunyikan ke kamu. Dennis memeluk Halisa. Demi Allah, Halisa, aku gak pernah seperti itu. Ah. Tolong, Jerit Halisa, merasa sakit di perutnya. Oma Farah langsung mendorong Dennis. Dia kemudian meraih Halisa dan mengambil pengawal. Saya menghadap, nyonya besar, kata pengawal. Siapkan mobil, saya mau membawa cucu saya ke rumah sakit. Baik, nyonya besar. Kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa ucapan Ayana itu tidak benar, maka Halisa Oma yang urus. Dulu. Dan kalau Ayana tidak bisa membuktikan bahwa ucapannya itu benar, saat itu juga Ayana bukan bagian dari keluarga saya lagi. Tegas Oma Farah, membawa Halisa keluar bersama Alda. Halisa tidak bisa berbicara. Perutnya sangat sakit walaupun sekilas matanya menatap wajak Dennis. Hancur hati Dennis mendengarnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Raka langsung menarik tangan Ayana ke belakang rumah. Semester satu, kan, kata lo. Tanggal berapa? Kalau lo gak inget, fix lo bohong. Tanggal tujuh akhir tahun. Oh, waktu kita kemah keluarga. Nah, betul. Dennis ngegoda lo di chat. Tanya Raka lagi. Gak, secara langsung. Dia maksa gue buat melayani dia ke suami istri gitu. Tapi, gue gak mau, soalnya gue takut. Waktu itu, kan, gue baru 16 tahun kayaknya. Lo inget itu pagi, siang, atau kapan? Siang. Waktu kalian semua istirahat. Lo tahu kelakuan 4 ngegen 6 itu kayak gimana? Sialan. Kenapa lo malah bahas hewan, kak Raka? Lo tahu, gak, tahu. Persis kayak kelakuan lo, kan? Kata Raka lagi. Ayana kaget mendengarnya. Maksud lo apa? Pertama, lo tahu tentang masa lalu Dennis. Kalau lo sampai terlibat dan memanfaatkan masa lalu itu, lo bakalan tahu akibatnya, jelas Raka. Kedua, lo salah dalam rangkai karangan karena gue punya bukti kalau ucapan lo itu fitnah. Ingat, Ayana, gue lebih tahu segalanya. Lo punya bukti kalau gue fitnah. Tantang Ayana. Lo mau lihat langsung buktinya. Jangan, deh, ntar lo tambah stres. Biar oma saja yang melihat buktinya dan lo bakalan jadi mantan sepupu gue. Raka langsung pergi, dari hadapan Ayana. Kak Raka, tunggu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.